baru menuangkan air di panci, baru membuka keran air, selalu bismillah, bismillah, bismillah bismillah ini mengusir syaitan yang ada di sekitar situ sebaliknya, kebanyakan orang kesurupan, kadang-kadang kena syaitan kalau dia lempar air panas, lempar benda di tempat kosong, tidak baca bismillah maka ada syaitan di situ kena, lalu kemudian anaknya misalnya kena air panas itu, kemudian ibunya atau ayahnya marah masuk ke jasad orang ini sering kali begitu, waktu dirukir dia keluar ditanya kenapa dia bilang saya jengkel, orang ini menyiram ini dan itu misalnya atau dia kencing sembarangan kemudian juga, dan juga sebelum masuk kamar mandi atau dalam hati ketika membukanya di kamar mandi ya ini ada putut nomor 499 kata beliau pernah seorang jin merasuki tubuh penderita dan ketika jin itu ditanya kapan kamu memasukinya dan bagaimana ia menjawab pada hari demikian ia masuk kamar mandi lalu membuka keran air panas sedangkan aku berada di dalam keran selamat menikmati selamat menikmati